Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardy, classic car interior guys Nah, dimana hari ini Baru saja finish Toyota Harir Di tahun 2006 Nah, dimana Mobil, ini kita Restorasi all-in Di bagian jog, door, trim Sama plafon, dashboard Semuanya kita restorasi Menjadi fresh lagi Menjadi seperti baru lagi guys Nah, anda akan melihat Betapa before-nya kemarin Sudah dikerjakan oleh tim klasik Lihat, cuplikan video ini Nah, itu dia guys Gimana kalau udah melihat hasil seperti ini Dan sangatlah betul-betul berkesan mewah Dimana kita konsepin Dari bagian plafon Itu ada Kita gunakan materialnya Blue drew Dan seperti originalnya guys Jadi, original dari bawaan pabrik Warna krem Terus kita buat Bagian jognya Kita bikin nuansa Warna Warna ten Nah, untuk dashboardnya sendiri Kita gak main bungkus Karena kita main di coloring Jadi, keseluruhan Ada yang beberapa kita coloring Dan ada beberapa yang kita Balut dengan kulit guys Gimana? Mantul gak nih? Mantul gak? Kalian bisa lihat Betapa mantulnya Toyota Harir Di tahun 2006 Yang sudah disulat oleh Tim klasikar interior Oke guys Itu yang Sekarang Baru saja selesai Kita buat Luansa model yang Terkini-kini Eh Modelnya yang kekinian Maksudnya Model yang kekinian Kita buat Bagian tengah Kita ada perforasi Dan keseluruhannya Menggunakan Double stitch Double stitch Kita menggunakan Busa standarisasi IAPS Dimana Bajunya yang sekarang Saya pakai Oke Nah Kalian Yang mau Interiornya tampil beda Datanglah ke Hardi klasikar interior Tapi jangan lupa Subscribe dulu guys Karena subscribe anda Sangat membantu saya Untuk menginspirasi Memberikan inovasi Untuk interior mobil Yang ada di Indonesia ini All right All right itu Bahasa Inggris Nah Guys Tips dari saya Kalau pembuatan Full interior itu Nggak boleh Semuanya dibalut Dengan kulit Jadi ada beberapa Yang kita main coloring Dan ada beberapa Yang kita bungkus kulit Biar seperti Standar OEM guys Nah anda bisa melihat Nanti Karena Pengerjaan Full interior kami ini Semuanya Nggak dibalut Dengan kulit Tapi Kita Merubah Di bagian bawahnya Dashboard Itu kita Warnain dengan Warna coloring Khususnya Di bagian Cat interior Jadi jangan sampai Cat duko Dipakai Cat di dalam Mobil guys Jadi bau Dan Jadi kalau untuk Beberapa orang Yang ingin Bikin full interior Janganlah Sampai Semuanya dibungkus Pertama Hasilnya itu Nggak akan maksimal Udah saya Saya udah Benuktu Pengalaman Dan saya sering Show Modifikasi-modifikasi Yang ada di Jakarta Sering kita lihat Banyak orang Yang bikin Full interior itu Semuanya dibungkus Dengan kulit Nah Akhirnya Kalau kita Kena Panas Matahari Dan Kita sering Mobil dijemur Itu akan Semuanya ngangkat Guys Jadi ada Beberapa itu Yang bagian Lekukannya Nggak apa Itu pasti akan Ngangkat Ngangkat Dan Nggak akan rapi Jadi mobil Malah jadi berantakan Tapi kalau Anda Bisa mengaplikasikan Dengan standarisasi OIM Kita buat Nuansa interior Yang berbeda Tapi Semuanya Nggak dibalut Dengan kulit Yang di Coloring Dan yang Cocok Dibalut Dengan kulit Untuk dengan kulit Itu hasilnya Jauh lebih Mantul 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 Mantap betul Nah itu sekian dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Bagi kalian yang mau pasang interior Tentunya full interior Janganlah Jangan sampai Semuanya Dibungkus dengan kulit Ingat itu guys Oke Nah guys Inilah kita akan melihat Yang baru saja Dikerjakan oleh tim Classical interior Disini semua door trim Itu hanya Dua warna Dan ada disini Panel wood Jadi Ada beberapa yang Orang kerjakan Itu di bagian speaker Seperti ini Semuanya dibalut Dengan kulit Guys Jadi Untuk dibalut dengan kulit Biasanya hasilnya Tidak akan maksimal Dan laci-lacinya Seperti ini Itu tidak akan Bisa main Karena Si laci ini kan Dia terlalu rapat Si laci ini terlalu rapat Jadi Kalau seandainya Semuanya dibungkus dengan kulit Itu tidak akan maksimal guys Nah inilah salah satu contoh Yang dikerjakan oleh tim Classical interior Dimana bagian bawah Sama atas Itu kita coloring Dengan coloring yang khusus interior Jadi Di Dalam ruangan itu Tidak bau cat Dan Warna tetap normal Dan Hanya di bagian tengah Sama bagian panelnya Itu kita kasih jahitan double stitch Jadi betul-betul Seperti original Original Nah Biasanya kalau Untuk bagian speaker ini Kalau dipungkus dengan kulit Itu suara speaker Tidak akan Tidak akan keluar guys Kalau kita melihat Modifikasi Rata-rata itu semuanya Dibolongin Hanya pakai lubang Dan Ditusuk-tusuk pakai jarum Biar suara speaker itu keluar Tapi untuk hasilnya Tidak akan maksimal guys Jadi tips dari saya Intinya Kalau mau bikin full interior Jangan sampai semuanya Dipungkus dengan kulit asli Atau kulit sintetis Tips dari saya Jika ingin Pembuatan full interior Saran dari saya Itu jangan sampai Ada semuanya Dipungkus dengan kulit guys Jadi Nanti untuk hasilnya Tidak bisa mantul Beda dengan Kualitas Ada yang coloring Ada yang dibungkus Ada yang Mana yang dibungkus Lebih oke Dan itulah yang harus Betul-betul Dicantumkan Dengan Orang yang Akan Mendesain interior kalian guys Itu tips dari saya Dan bagian dashboard Kita akan melihat Kurang lebih sama Karena kalau untuk dashboard Itu Rentan sekali Banyak tombol-tombol Dan banyak Fungsionalnya Yang Di aplikasikan Di dashboard Jadi Maka dari itu Kalau seadanya Kita buatin Semuanya dibungkus Ya Kurang bikin masimal Tapi kalau Anda Tidak percaya dengan Tips saya ini Anda bisa coba Anda bisa buktikan Dimana Anda Pemasangan Full interior Coba nanti hasilnya Betul atau tidak Yang Yang baru saja Kita kasih tip guys Oke Kita akan melihat Bagian dashboardnya Yuk Nah Anda bisa melihat guys Di bagian dashboard Dimana bagian bawah Kita semuanya Menggunakan warna Tan Dan bagian atas Itu kita kasih Warna hitam Nah Karena gini Ada Beberapa yang disini Kalau dibungkus Nanti fungsionalnya Yang seperti ini Hor Terus Tempat-tempat yang Disini Apa namanya Buat Pembukaan bensin Pembukaan door Itu Pasti tidak akan Ngeplag Karena Di pabrik Meluarkan konsep Itu pastinya Tidak ada yang Namanya Renggang-renggang Di bagian Sudut-sudutnya Seperti ini guys Maka dari itu Kita kalau Pemasangan Full interior Jangan sampai Semuanya dibalut dengan kulit Kalau dibalut dengan kulit Otomatis Yang tempat Mirror Tempat power Door Dan tempat Bensin itu Gak iso melebur Jadi seret Nah Nanti Merembet kemana-mana Biasanya Kaya bener Ini bagian Isi-isi AC pun Kalau Di tahun 2006 Sampai sekarang kan Kurang lebih Sudah lama ya Biasanya kan kotor Apas Segala macem Dan sekarang Kita bersihkan lagi Kita restorasi ulang Jadi Betul-betul Mobil Walaupun Tahun tua Masuk ke klasik Insya Allah Jadi mantel guys Nah Disini Panel wood Juga kita bisa bikin Karpet custom Juga bisa bikin Dan Setir pun Kita balut dengan kulit Kita melihat Detail-detailnya Cukup sekian Dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk kalian yang ada Di luar kota Pas pemasangan Di seat maker Di kota-kota anda Anda bisa harus Memahami dulu Jangan sampai Full interior tuh Hasilnya Imajinasi anda Pasti Kebayangnya Wow Tapi untuk hasilnya Nanti tidak akan maksimal Oke Salam sukses selalu Matur suun Matur suun Matur suun Mantul Matur suun Kita balut 年 Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.